Intro Lepas Sambut Dandim 1701 Jayapura dari Pejabat Lama Letkol Infantri M. Mahbub Junaidi kepada Pejabat Baru Letkol Infantri Nova Ismailianto bersama Pemerintah Kota Jayapura yang berlangsung di Aula Siansor Kantor Wali Kota Jayapura Acara Lepas Sambut Dandim 1701 Jayapura dari Pejabat Lama Letkol Infantri M. Mahbub Junaidi kepada Pejabat Baru Letkol Infantri Nova Ismailianto yang berlangsung di Aula Siansor Kantor Wali Kota berlangsung hikmat dan penuh dengan suasana kekeluargaan Acara Lepas Sambut Dandim 1701 Jayapura ini dihadiri oleh Pejabat Wali Kota Wali Kota terpilih Ketua DPRD Kota Jayapura Kapolres Jayapura, Kepala Kejaksaan Negeri Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah Pimpinan BUMN, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat Dalam Sambutannya, Jabat Wali Kota Jayapura Daniel Pahabol mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Kota Jayapura menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian yang sangat luar biasa di Kota Jayapura di mana Bapak sangat bermanfaat untuk mempunyikan kondisi daerah Kota Jayapura yang tidak bisa menjadi bisa yang sebenarnya sudah tidak bagus ini tidak dibangun, artinya dalam situasi-situasi kejolah yang tadi saya katakan kejolah bukan, kejolah besar-besar tidak kalau Kota Jayapura itu saya tidak, tidak saya masuk ke Kota Jayapura itu tidak ragu karena saya punya teman-teman muskiknya itu jadi apabila masalahan terus saya panggil Pak Dandim, Pak Kapokres mari kita dapat dulu karena ada masalah-masalah sebuah luar biasa saya memanggil saya tidak memberikan sesuatu tetapi jasa baik yang adegan Bapak Dandim itu sangat luar biasa sementara itu, Pak Dandim 1701 yang lama Letkol Infantri M. Mahbub Junaidi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan segenap warga Kota Jayapura masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura serta pemerintah Kabupaten Kerong atas kerjasama dan bantuannya selama 1 tahun 2 bulan dapat mengabdi di Kodim 1701 Jayapura tetapi yang kami rasakan adalah bahwa tugas kami di Kodim 1701 ini terasa ringan karena itu tadi banyaknya hubungan dari pemerintah daerah dari kata-kata polisian dari kata-kata yang lain dari tokoh-tok masyarakat tokoh adat-tokoh agama dan seluruh komponen masyarakat yang ada yang mau membawa kita untuk menciptakan situasi yang konusif situasi di wilayah yang stabil sehingga masyarakatnya disambang tetapi yang saya ingin sangat berterima kasih pada malam hari ini adalah kepada seluruh prajurit saya berserta dengan keluarga yaitu anggota Kodim 1701 Jayapura bersama-sama jangan lulus ikhlas yang menyampaikan bahwa saya sedang ada bapaknya tanpa bantuan saudara-saudara sekalian sehingga saya kasih bahwa dikisahnya pelayan sebagai pimpinan itu tetapi yang menentukan berserta dengan keluarga adalah kita semua kemudian dikisahnya yang baik ini kami memohon maaf apabila ada kesalahan selama kami pelaksanaan tugas apabila ada yang tidak ketenang atau mungkin yang terluka kemudian terakhir kami kesalahan kami yang disengaja tetapi tidak disengaja kami sebagai manusia yang tidak terluka dari kesalahan memohon maaf yang sebesar-besarnya kemudian terakhir kami mohon apa yang sudah diberikan kepada kami bantuan selama ini dan bekerjasamanya nanti dapat dikabungkan kalian sama juga kepada pengganti kami dan Kodim Pantri Nova Ismilianto seperti Kodim 1701 yang baru saya yakin dan percaya di korong kekepemuanan Kodim 1701 akan menjadi Kodim yang lebih maju dan lebih dapat kemaksanaan juga sebesar yang dikumpai sementara itu pejabat Kodim Jaya Kurang Baru Kodim 1701 dalam sambutannya menyampaikan Kodim 1701 Jayapura akan membawahi tiga wilayah administrasi yaitu Kota Jayapura Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kero selaku kemandan Kodim 1701 yang baru bersama segenap jajaran Kodim 1701 Jayapura akan selalu berupaya bekerja dengan maksimal demi menunjang pembangunan di tiga kabupaten serta menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Darumun Takim Angistivi Jayapura memberitakan